Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi melalui channel ini di pelajaran TIK Dengan materi cara menambah atau menyisipkan tabel Serta cara membuat rata kiri, tengah, atau kanan teks pada tabel Coba simak video ini dengan baik Pertama, mari kita buka Microsoft Word Setelah terbuka Seperti biasa ya, kita buat judulnya dulu ya Misalnya, tetap seperti kemarin Data siswa kelas 4 Data siswa Kita tambah data siswa kelas 4 Oke, setelah itu kita ke insert Kemudian kita buat tabel dulu ya Ini saya buat 2 dulu, 2 tabel Langsung saya tulis Angka 1, nomor 1, atas nama Andika Misalnya ya Nomor 2, atas nama Anissa Misal Ini saya isi dulu Sampai bawah Sintia Nomor 4 Ada Dina Nomor 5 Ada Alisa Dan yang terakhir adalah Melinda Misalnya Oke Selanjutnya Ini seolah-olah kita terlanjur Mengetik ini Membuat tabel dengan Ke kanan 2 kolom Nah, bagaimana jika ingin Menambah kolomnya Menambah tabelnya Ke atas Atau ke bawah Atau ke samping kiri Atau ke kanan Nah, coba misal ke atas dulu Kita arahkan Anak panahnya ke Akhir tabel itu Kemudian Pilih format dan Insert Above Ini untuk Menambah ke atas Nah, kita klik Jadi seperti ini Jadi perhatikan Layoutnya Klik layout Kemudian Pilih insert above Itu ada tanda panah ke atas Berarti menandakan Bahasanya Yang kita pilih Penambahan tabelnya adalah Ke atas Bagaimana kalau ke bawah Klik itu Akhir Kolom Kemudian Layout dan Insert Below Arah ke bawah Oke, selanjutnya Bagaimana cara menambah Ke samping kiri Sama Kita klik dulu Kolomnya Nanti misalnya kita ingin Menambah kolom Sebelum kolom nama Sebelum kolom nama Nah, coba Kita arahkan Cursornya ke Kolom nama Kemudian Jika ingin Menambah kolom Sebelumnya Maka Pilih layout Kemudian Insert Untuk menambah ke kiri Kita klik Klik Nah, seperti ini Jadi perhatikan Anak panah di Insert Insert itu Kalau anak panahnya ke atas Berarti penambahan ke atas Kalau ke bawah Penambahan kolom ke bawah Kalau ke samping Kiri Berarti penambahan kolom Kesamping kiri Kalau ke kanan Arah panahnya Arah Anak panahnya ke kanan Menandakan Untuk penambahan ke kanan Seperti ini Kalau misalnya Yang ke kanan Kita klik Di kolom nama Yang misalnya Ingin menambahkan kolom Setelah kolom nama Layout Kemudian Insert right Oke Kita klik Coba Nah Akan muncul Seperti ini Coba kita Isikan semisal Alamat Ya Kita ingin Menambahkan alamat Oke Bisa Kedung punder Jadi Sangat Mudah Sekali Kalau misalnya Ini Keterangan ini Terlalu cepat Bisa Diputar Berulang-ulang Ya Biar Paham Prakteknya Seperti ini Jadi Anak-anak Atau kawan-kawan Semuanya Ya Mempunyai laptop Atau komputer Bisa mencobanya Di rumah Ya Bisa dicoba Bisa praktek Secara mandiri Intinya Kita Harus Membiasakan Dan Kita Tidak boleh Takut salah Ya Oke Kalau sudah Terisi semua Tulisan-tulisan Teks-teksnya Sudah Kita Masukkan Semua Coba Kita Atur Kolomnya Jaraknya Seperti Pelajaran Sebelumnya Kita Klik Di Kolom Situ Kemudian Arahkan Tendak panah Ke atas Kita klik Tahan Kita geser Ke kiri Misalnya Sesuai Dengan Keinginan Kita Jaraknya Oke Misal Sekitu Kita Rapatkan Lagi Untuk Nomor Indo Nama Misal Lihat Kemudian Alamatnya Coba kita Lebarkan Seperti Seperti Pelajaran Sebelumnya Atau Seperti Dalam Video Sebelumnya Oke Kemudian Setelah itu Coba kita Praktik Cara Meratakan Kanan Dan Kiri Atau Alik Teks Kemudian Caranya Bagaimana Kita klik Teks Yang Ingin Kita Pindah Kita Geser Ke Rata Kiri Kanan Atau Tengah Coba Kita Pilih Yang Ini Untuk Memindahkan Ke Kiri Alex Teks Yang Left Ini Untuk Rata Kiri Kita Coba Satu Satu Seperti Itu Kalau Ingin Cepat Kita Block Kemudian Kita Pindah Ketengah Atau Kekanan Sesuai Dengan Keinginan Kita Biar Terlihat Rapi Coba Kita Block Dulu Cara Nge Block Nya Sama Seperti Kemarin Klik Tekan Tahan Tarik Nah Setelah Selesai Rata Kita Rata Kiri Kemudian Kita Kasih Warna Untuk Nomor Indo Nama Dan Alamat Caranya Setelah Kita Block Kemudian Pilih Setting Pilih Warna Sesuai Yang Kita Inginkan Nah Seperti Pelajaran Sebelumnya Nah Selesai Untuk Praktek TIK Contohnya Seperti Ini Mungkin Kalau Ini Terlalu Cepat Bisa Dipyai Diputar Secara Berulang Ulang Selamat Belajar Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh